Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah tata bahasa satu dengan saya Fahdi Satchia kita mulai dari tata bahasa satu yang akan dipelajari ada beberapa hal nanti bisa dilihat dari bukunya ya oke yang pertama adalah kita kita hari ini akan mempelajari tentang ayo atau Oyo ya ada ayo atau Oyo ada ayo atau Oyo baik ada ayo atau Oyo ketika ada sebuah tata bahasa itu memiliki dua diberi keterangan garis miring ayo berarti ini maksudnya ada pilihan oke pilihan sekarang kita lihat ayo itu merupakan akhiran informal yang digunakan atau kata sifat atau kata kerja jadi ayo ini seperti akhiran tapi tidak bermakna namun digunakan dalam bahasa Korea itu menunjukkan tentang informal dari sebuah bahasa dari sebuah kata yang kita pergunakan karena dalam bahasa Indonesia ada informal formal dalam bahasa Korea ada informal formal namun juga ada yang banma kita belajar tentang informal untuk insiderah baik kita mulai dulu jadi membentuk akhiran ya tidak memiliki makna ada rumusnya ayo atau Oyo oke ayo atau Oyo ini yang pertama adalah saya membuatnya menjadi dua kolom pertama ada kolom ayo nya disini oke keduanya Oyo nya disini gitu ya Nah caranya adalah pertama untuk membuat dari kata dasar menjadi informal bentuk informal maka dibutuhkan a maaf dibutuhkan vokal terakhir untuk menambahkan ayo jadi nanti ceritanya jika ada sebuah kata berakhiran dengan a atau o maka tambahkan ayo kemudian o u e i makanya tambahkan o yuk jadi pahami ya ini saya berikan kotak seperti ini atau ini agar bisa dibedakan kotak-kotak ini ya jadi jangan sampai salah misalkan o kesini itu salah atau sebaliknya a kesini Hai itu salah atau o kesini itu salah jadi maksudnya jangan sampai terbalik ya jadi yang berikutnya adalah kita masuk ke halaman berikutnya sebentar Hai eh baik kita mulai dengan contohnya Oke pertama jenis dari semua kata kerja atau kata sifat itu berakhiran dengan da ada gada ada jada ada jaka bodha-oda nah semua rumus yang digunakan dengan tata bahasa ini itu harus diawali dengan cara menghilangkan tandaannya terlebih dahulu semua baik jadi misalkan ada sebuah kata berakhiran dibacanya gada maka untuk menambahkan tata bahasa ini harus dicoret terlebih dahulu maka tersisa-sisa huruf A Hai maka ketika A ini vokal A terakhir maka ditambahkannya ayo ketika ayo maka digubang menjadi ga ayo ketika ga ayo karena vokalnya ini sama dan tidak ada 4 cim di bawah sini maka ini bisa digabung menjadi ini ini kayu kayo 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 artinya adalah pergi dari kata dasar gada ga danya dicoret dihapus tambahkan ga kemudian tambahkan o ya tambahkan ayo kemudian menjadi ga ayo jadi yang digunakan adalah kayo kayo ini artinya adalah pergi kita contoh kedua kata dasarnya jada ada danya kita hapus dulu coret sisanya ja maka ini muncul ga tambahkan ayo menjadi ca ayo karena ini vokalnya sama maka dibah menjadi jayo jayo maka menjadi tidur sama ya bukan maka menjadi tidur tapi maka tetap maknanya adalah tidur tapi menjadi informal berikutnya ada cakta danya sama kita hapus terus dulu sisanya adalah cak muncul disini cak tambahkan ayo maka menjadi cak ayo jagayo cagayo cagayonan kecil cagayonan kecil kenapa disini tidak dijadikan seperti cayo atau gayo karena disini ada pacimnya ketika ada pacim makanya tidak bisa digabung jadi tidak bisa digabung dan tetap sesuai dengan penambahan menjadi cagayon artinya adalah kecil kata dasar cagayo apa cakta oke kita lanjut berikutnya ada boda sama danya kita hapus lebih daun seperti ini sisanya adalah bo tambahkan ayo jadi bo ayo karena ada huruf vokal ganda yang bunyinya o dan a digabung maka menjadi bo ayo artinya adalah menonton kemudian o da sama danya dihapus kemudian o sisa tambahkan ayo o ayo tapi kita tambahkan menjadi w ayo karena ada vokal yang sama bagaimana jika ada konsonan disini ketika ada konsonan maka ini tidak dijadikan w ayo seperti ini misalnya ada huruf r disini ini dalam ini dalam konteks ini dia tetap orayo gitu ya tidak bisa menjadi wa karena tidak ada karena ada pacimnya sedangkan ini tidak ada baik ini untuk yang pertama jadi huruf vokal akhir vokal a dan o ditambahkan rumus ini semuanya sama ayo baik mudah-mudahan bisa dipahami berikutnya adalah sebentar oke berikutnya untuk yang berakhiran dengan o u u i ya o u u i oke kita lihat dulu sama seperti proses sebelumnya so da cokta juda uta sida kida puda sida masida kida rida semua kata 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 sifat ini da nya dihapus terlebih dahulu sama ini dihapus maka setelah dihapus da nya sisanya adalah so betul ya sisanya so da nya dihapus tidak dikosetakan kembali so kan ini vokalnya o maka rumusnya juga pakainya yang o yu ya nanti bisa ada tabel sebelumnya so menjadi so yu berubahnya seperti ini so yu so yu dalam kondisi ini bisa digabung lagi vokalnya bisa kenapa karena o nya sama o nya sama dan ini bisa dijadikan menjadi seperti ini so yu so yu artinya adalah berdiri so yu artinya adalah berdiri berikutnya saya buat lagi ada cokta daannya dihapus sisanya cok tambahkan o yu menjadi cogoyo cogoyo artinya adalah sedikit cogoyo artinya adalah sedikit berikutnya ada juda daannya dihapus ju tambahkan o yu menjadi cogoyo cogoyo artinya memberi dalam kondisi ini cogoyo bisa digabung jadi cogoyo karena ada vokal ganda u dan o jadi cogoyo memberi uta daannya dihapus ut tambahkan o yu menjadi cogoyo cogoyo tersenyum smile tersenyum cogoyo cogoyo tidak bisa digabung ya ini u ya di ini hurufnya di bawah ini huruf u ya u dan es ya u dan es berikutnya ada seda ini sebetulnya ada sedikit nanti ada penjelasan lebih lanjut ya ada seda ada keda baik ada seda ada keda ketika daannya dihapus sisanya adalah e maka ditambahkan harusnya cogoyo betul ya cogoyo tambahkan cogoyo tapi disini berubah menjadi cogoyo kenapa? e nya ini tereliminasi tereliminasi karena bertemu awalan vokal o maka otomatis e nya hilang e nya hilang maka digantikan dengan o maka berubah menjadi cogoyo ini betul jadi ketika menulis cogoyo ini salah oke cogoyo ini salah harusnya cogoyo artinya adalah bisa menulis bisa memakai atau bisa juga rasa pahit berikutnya adalah keda maka ini pun sama keda nya dihapus sisanya adalah k plus o kemudian menjadi koyo kenapa? kenapa menjadi koyo? karena tadi e nya tereliminasi karena bertemu awalan vokal ini maka e nya hilang digantikan dengan o maka koyo koyo artinya adalah besar baik untuk seda dan keda jika diperhatikan lebih lanjut sebelum kata seda ini tidak ada huruf lain sebelum keda ini belum ada huruf lain betul ya kita lihat contoh yang berikut satu dan dua ini ini ada huruf e ada huruf e ketika da nya dibuang karena e nya ini nanti harus terhilang ya tereliminasi ini pun sama da ini hilang e nya tereliminasi sama seperti contoh yang seda dan keda tapi bedanya adalah ketika p nya disini ada kata atau huruf sebelumnya maka kita mengikuti huruf vokal sebelumnya kalau tadi ke langsung tambahkan oyo maka menjadi koyo betul ya nah dalam kondisi e nya tadi tereliminasi maka yang dilihat adalah vokal sebelumnya ini huruf a maka ketika ditambahkan apu plus oyo bukan apu oyo atau apoyo tapi apayo apayo apayonan sakit kenapa disini pilihannya a yang disini pilihannya o karena dilihat dari vokal ini vokal a maka e nya berubah mengikuti vokal sebelumnya yaitu a apayo contoh berikutnya selpuda danya sama dihapus selp selp plus oyo maka e nya tereliminasi karena e ini vokal sebelumnya e berada di dalam kotak yang ditambahkan dengan oyo maka ini posisinya tetap berubah menjadi o digabung menjadi selpayo maka e nya tereliminasi dan digantikan dengan huruf o selpayo artinya adalah sedih oh saya lupa belum tulis ya artinya sedih ya sedih oke mudah-mudah bisa dipahami antara selpoda apada selpoda kenapa ini menjadi apayo kenapa ini menjadi selpayo karena ada vokal a sebelumnya ini vokalnya e lihat pada tabel sebelumnya yang berikutnya ada contoh masi da da nya dihapus masih plus oyo masih plus oyo maka menjadi masih yoyo masih yoyo karena ada i o ini i o i o i o digabung maka ada vokal ganda masyo yo maka yang lebih sering digunakan yang digunakan adalah masyo yo ini artinya adalah minum lihat m-a-s-yo masyo yo langsung jadi yo ya yang tadinya huruf i menjadi yo berikutnya kita ri da kita ri kita ri plus oyo menjadi kita ri yoyo ini pun sama kondisinya i dan o bisa digabung kan tidak ada konsonan lagi di bawahnya tidak ada pacim maka kita ri yoyo menjadi kita ri yoyo sama i nya menjadi yo kita ri yoyo baik mudah-mudahan bisa dipahami ya jadi kalau lihat pada tabel sebelumnya mungkin bisa dilihat sambil dicatat nanti sambil didengarkan penjelasannya mungkin lebih dipahami baik berikutnya oke ini untuk yang pengecualian ada contoh gong bu hada kamsa hada mian hada undong hada yori hada persamaan dari kelima tata bahasa ini adalah eh maaf persamaan dari lima kosa kata ini adalah semuanya berakhiran dengan hada betul ya ketika ditambahkan dengan hada maka otomatis saja berubah menjadi heo maka gong bu heo artinya belajar kamsa hada berubah menjadi kamsa heo artinya terima kasih mian hada berubah menjadi mian heo artinya sama maaf minta maaf atau permohonan maaf gitu ya maaf undong hada berubah menjadi undong heo artinya olah olah raga yori hada berubah menjadi yori heo jadi nanti jika menemukan kosa kata yang berakhiran dengan hada seperti ini maka langsung otomatis saja berubah menjadi heo ya untuk membentuk informal baik contoh berikutnya apakah ada coba kita lihat dulu oke sekarang latihan latihan untuk latihan ini tolong diketik diubah kemudian dikirimkan menggunakan web kuliah diberi tugas nanti saya buat kolomnya dulu forumnya dulu ya pertama ini ada ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 atau kalau begitu atau kita langsung disini saja deh ya kita latihan saja disini data jadinya apa oke disini ya data menjadi menjadi dada yo gitu ya kemudian conaha ada jadi apa ingat conwa hada maka berubah menjadi jon wa ke yo menjadi gara chida menjadi gara choyok artinya adalah mengajar satu choyok manada berubah menjadi man 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 harusnya ayo ya tapi karena ininya sama a nya maka kita ringkas jadi cukup man na yol yolda yolda ada huruf o maka maksudnya adalah yoroyo yoroyo jadi yol tambahkan yoyok yoroyo berikutnya ada ypeda ada e nya ada e nya nah karena ini huruf sebelum e huruf y maka ini ubah menjadi o menjadi y e nya teriluminasi dan berubah menjadi o karena sebelumnya huruf y y itu dari awal huruf y y y y y y berikutnya ada pigon hada berubah menjadi apa ada hadanya pigon heyo artinya lelah terakhir nolda menjadi kena o tambahkan ayo norayo artinya bermain Pertama ada data menutup Menjadi dadayo Conwhahada artinya menelpon Menjadi conwhaheyo Conwhaheyo Garuchida menjadi karuchayo Manada menjadi manayo Bertemu Manada artinya bertemu Garuchida artinya mengajar Yolda artinya membuka Menjadi yoroyo Yepeda cantik menjadi yepoyo Pigonhada lelah Menjadi pigonheyo Nolda main menjadi Norayo Baik Thank you, terima kasih Kamu saham lida Kita bertemu di materi berikutnya